Di samping itu pula pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi narasumber dalam acara seminar nasional yang bertempat di Aula Institut Agama Islam Muhammad Azim pada Sabtu siang. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi turut mengajak para generasi intelektual muslim untuk mengkaji pemberitaan yang beredar. Bertempat di Aula Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Sabtu 18 Juni 2022 siang, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi narasumber seminar nasional dengan tema mainstreaming moderasi beragama dalam dinamika kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa globalisasi menjadi tantangan bagi kelompok intelektual di masa saat ini. Sehingga, kaum intelektual muslim haruslah mengkaji terlebih dahulu suatu berita untuk tidak langsung percaya dengan melihat terlebih dahulu latar belakang informasi tersebut. Kemudian, Maulana juga menambahkan ada beberapa tantangan yang akan dihadapi generasi muda seperti lapangan pekerjaan, gaya hidup, biaya hidup, dan pergaulan. Maulana berharap kelompok intelektual tidak boleh seperti masyarakat umum ketika menghadapi berita hoaks. Saya ingin menyampaikan bahwa Kota Jambi ini sangat ekorogen, semua agama sama ada, semua agama yang ada di Indonesia ada di Kota Jambi, semua suku ada, kita harus menjaga produk sebuah kekuatan melalui kegiatan negresi belakang. Apa, kita harus menjaga, kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan Allah menakbirkan kita memang berbeda-beda, suku-suku berbangsa-bangsa. Tapi tujuannya adalah kita harap untuk mencari kelamanya. Karena sesungguhnya yang mulia di sisi Allah, ikna krokum, ikna krokum, ikna krokum, ikna krokum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu salah satunya adalah menjalankan ajaran-ajaran yang membaikan oleh Allah, krokum, ikna krokum, ikna krokum, ikna krokum, ikna krokum. Sandi Dinda Marni, Cek TV, melaporkan.